Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'ainu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Pemeriksa buniman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Tema cerama adalah Sepuluh terakhir bulan suci Ramadan Merupakan kebebasan dan kemerdekaan Kenapa disebut Sepuluh terakhir bulan suci Ramadan ini Sebagai hari kemerdekaan dan kebebasan Disebut hari kebebasan dan kemerdekaan Karena salah satu penyampaian Nabi SAW kepada kita Disebut adalah Ipqon minan nar Kebebasan dari api neraka Kemerdekaan dari api neraka Apa faktor Yang menyebabkan bahwa kita Memperoleh kemerdekaan Kita memperoleh kebebasan Yang pertama faktornya adalah Karena sepuluh terakhir bulan suci Ramadan Telah berada di tengah-tengah kita Al-Quran Yang sesungguhnya Al-Quran turun Pada 17 Ramadan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita Oleh karena itu Allah SWT Dalam surah Al-Baqarah Disampaikan bahwa Faman tabi'ah hudaya Fala khaufun alaihim walahum yahzanun Kata Allah SWT Barang siapa yang mengikuti petunjukku Barang siapa yang mengikuti pedomanku Fala khaufun alaihim walahum yahzanun Mereka itu tidak khawatir Dan mereka tidak bersedih Dengan kata tidak khawatir dan tidak sedih Bagi orang yang mengamalkan isi Al-Quran Yang mengamalkan kandungan Al-Quran Salah satu pedoman Salah satu petunjuk Yaitu Perintah Allah SWT Kepada kita untuk berpuasa Nah Orang yang berpuasa Karena ini merupakan pedoman Al-Quran Ini merupakan petunjuk Al-Quran Sehingga umat Islam melakukannya Mengerjakannya Perintah tersebut Untuk berpuasa Karena Allah SWT Mereka itu tidak akan bersedih Dan tidak khawatir Inilah makna tidak sedih dan tidak khawatir Yaitu Mereka akan dibebaskan dari api neraka Pemirsa yang budiman dirahmati oleh Allah SWT Kemudian yang kedua Bahwa sepuluh terakhir bulan suci Ramadhan Kita kenal Di dalamnya terjadi yang namanya Laylatul Qadr Laylatul Qadr Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT Laylatul Qadri khairun min al-fi syahr Satu malam Laylatul Qadr Satu malam Yakni malam Laylatul Qadri khairun Itu lebih bagus dan lebih baik Daripada seribu bulan Coba kita bayangkan Perbandingannya satu malam dan seribu Malam Seribu bulan Kalau kita hitung Seribu bulan ini Adalah 80,4 bulan Umur kita Yaitu terkadang hanya sampai 60 tahun Terkadang hanya sampai 70 tahun Nah ini satu malam kita beribadah kepada Allah SWT Sebanding dengan seribu bulan itu Sebanding dengan 80 tahun itu Koma 4 bulan Kalau demikian Maka pasti bisa kita katakan bahwa Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini Karena Allah SWT Itu akan dibebaskan dari api neraka Kemudian yang ketiga Bahwa 10 terakhir bulan suci Ramadan Di dalamnya diperintahkan kepada kita Untuk membayar zakat fitrah Zakat fitrah ini kita tahu bahwa Adalah mensucikan Apa yang perlu kita sucikan? Kalau perintahnya berzakat ini untuk mensucikan Apanya yang disucikan? Yang disucikan adalah diri kita Kemudian yang kedua adalah harta kita Karena tidak tertutup kemungkinan Di dalam diri kita Kita pernah memakan harta kita Yang sesungguhnya harta tersebut Hanya berada di tangan kita Tetapi harta itu adalah milik orang Lantas kita makan Maka diri kita kotor Tidak suci Kemudian yang kedua Harta yang kita miliki Atau harta yang kita pegang Ya memang Harta itu ada di tangan kita Sesungguhnya bukan harta kita Adalah harta orang lain Maka itulah penyebabnya Itulah sebabnya Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ini Untuk mensucikan diri kita Dan mensucikan harta kita Secara otomatis Kalau harta itu sudah suci Diri kita suci Maka dapat kita pastikan Bahwa Akan kita memperoleh Predikat yang diberikan oleh Rasul kepada kita Adalah Itkon minanar Adalah bebas dari api neraka Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini Saya ingin menyampaikan Atau menyimpulkan Bahwa Orang yang ingin memperoleh Predikat Itkon minanar Bebas dari api neraka Merdekah dari api neraka Yang pertama yang harus Ia siapkan adalah Al-Quran Dalam artian menyiapkan Yaitu Memiliki kemampuan Untuk mengamalkan Mengamalkan isi Al-Quran itu Karena kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran Secara otomatis Apa yang kita lakukan itu Itu salah Tidak benar Nah Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar Itu dapat kita pastikan Itu Kita tidak bebas dari api neraka Justru akan kita Terlengguh di dalam api neraka itu Kemudian yang kedua Yaitu Dengan adanya Laylatul Qadri Yang terjadi pada Sepuluh terakhir bulan suci Ramadhan Ini perlu kita perhatikan Perlu kita beribadah kepada Allah SWT Yang sesungguhnya dibalik Laylatul Qadri itu Allah SWT Mendorong kita untuk beribadah Kepada Allah SWT Karena kita tahu Sepuluh terakhir bulan suci Ramadhan Adalah merupakan hari-hari yang sulit Kenapa saya katakan hari-hari yang sulit Karena disitulah orang terkadang Malas Terkadang sibuk Terkadang ini Dan lain-lain sebagainya Sehingga ia malas beribadah Kepada Allah SWT Oleh karena itu Dengan adanya Malam Laylatul Qadri ini Kita manfaatkan Untuk beribadah Kepada Allah SWT Agar supaya Kita Diterima Ibadah kita Di malam itu Yang sesungguhnya Akan membebaskan kita Dari api neraka Insya Allah Kemudian yang ketiga Adalah Kesimpulan yang ketiga Adalah Mari kita Memperhatikan Dan mengeluarkan Zakat fitrah kita Karena sesungguhnya Zakat fitrah ini adalah Untuk mensucikan harta benda kita Untuk mensucikan diri kita Dan juga Biasa juga disebut Zakat fitrah ini adalah Ibadah sosial Memperhatikan Masyarakat kita Memperhatikan Saudara-saudara kita yang lain Yang tentunya Yang diperhatikan adalah Dari sisi ekonominya Kalau misalnya Dia tidak berkemampuan Maka kita berikan Zakat fitrah kepada mereka Agar supaya Hari lebaran Mereka sama dengan kita Mereka pakai baju baru Mereka makan berasa Mereka makan ayam Layaknya mereka makan Seperti orang kaya Itu harapan kita Pada Pembayaran zakat fitrah ini Nah kalau demikian Ada kesamaan Antara kaya dan miskin Yang secara otomatis Harta Orang kaya akan Suci Diri orang kaya itu Pribadi Orang kaya itu Akan suci Inilah akan memperoleh Yang namanya Itkon minanar Kebebasan dari api neraka Kemerdekaan dari api neraka Demikian apa yang saya sampaikan Pada kesempatan ini Lebih dan kurannya Mohon dimaafkan Minallahil musta'an wa'alaiktiqlan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton